Oke teman-teman untuk kali ini saya akan mau mereview nasi istimewa ya nasi goreng kuah Nah lah ini tadi saya sempat baca ditulisannya ini dari rombongnya Bapak Tegel itu tulisannya nasi goreng kuah ini penasaran nih Jadi itu kita langsung review kebetulan ini saya berada di ah warung pujasera Gadingmangu ini ya Barangkali teman-teman yang alumni Pondok Gadingmangu bisa merapat Ini teman-teman untuk nasinya nasi kuah Hampir mirip seperti mie kuah cuman bahannya ini dari nasi ini Pak Tik Tutupnya itu jam 11.00 Pak Sedangkan Setengah 11.00 Jadi teman-teman katanya Pak Tik tadi Untuk warung putasera di Garting ini Tutupnya biasanya jam Setengah 11.00 Ini rata-rata warung-warung sudah mulai tutup Mantap Pokoknya teman-teman harus mencoba Nasi goreng kuah di sini Itu di warung putaseranya Pak Tikno Tandanya paling gampang yaitu Rombongnya paling ujung sendiri Agak keluar Kalau dari Masjid Luhur Nur Hassan Itu ke timur kurang lebih sekitar 150 meter Nanti di sana ada Banyak warung-warung putasera Termasuk salah satunya adalah Nasi goreng dan mie goreng Bahkan nasi goreng kuah Spesial dari Pak Tikno Oke Kita langsung lanjut Makan sampai habis dan kenyang Oke Oke teman-teman Alhamdulillah tadi Pak Tik Saya sudah saking penasaran Ngincipi nasi Nasi goreng kuah Ini saya baru pertama kali Mencicipi nasi goreng kuah Pak Tik Tapi sebenarnya sudah ditawarin sih Niatnya mau saya bawa ke Masjid Luhur Tapi katanya Pak Tik Lebih enak dimakan di tempat Oke Pak Saya manut Pak Akhirnya saya coba Dari teksturnya itu Hampir mirip seperti mie kuah Hampir mirip mie kuah Cuma bahannya Nasi ya Seperti itu Dan teman-teman barangkali penasaran Yang pas main ke mana ya Gading Mangu Kemudian Langsung saja mampir di Pujasera Timurnya Masjid Luhur Masjid Luhur Nur Hasan Penalibis 100 meter Ke timur 50 meter Disini ada namanya Nasi goreng Atau mie Pak Tik Nasi goreng barokah Oh nasi goreng barokah Oke Pak Tik Alhamdulillah Jaza kalau khairan Sampun di izini mampir Sekaligus nambil konten Mudah-mudahan semakin viral Nanti viral pak Nanti viral Kemudian Bapak lagi ngantar Teman-teman mohon maaf Barangkali Dari video ini Tayangan ini Ada yang kurang berkenan Saya sebagai manusia biasa Tentunya banyak Kurang yang jelas Kalau Anda penasaran Langsung mampir di Gading Mangu Yaitu di Warung Pujasera Yaitu tempatnya 50 meter ke timur Dari Masjid Besar Luhur Nur Hasan Bapak Kalau nyuntamit pak Insya Allah langsung Mantuk ke Sidoarjo Mudah-mudahan Dagangannya laris manis Amin Dan semakin dikenal Di seluruh orang pak Seluruh orang Padangkali penasaran dengan Nasi goreng kuah Dari Pak Tik Atau nasi goreng rebus Oh nasi goreng rebus Nasi goreng rebus Kiri khasnya Ada kuahnya Seperti itu Jangan lupa teman-teman Setelah menonton video ini Untuk memberikan dukungan Ke channel saya Channel vlog mauni Dengan cara Satu subscribe Dua like Tiga komen Dan share Di media sosial kalian Agar saya semakin bersemakat Untuk mengupload video-video terbaru Dan memberikan manfaat Kepada Anda semuanya Saya Wan Setiawan Dan Pak Tik Untuk diri Jaza Kalo khera Pak Tik Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat Lancar rezek ini Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih